Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Kurasau, bukan hanya satu pertandingan, tetapi dua pertandingan. Pertandingan pertama kita ketahui skor 32, di pertandingan kedua skor akhir 21. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa tentunya bagi timnas Indonesia kita. Terkhusus, oke, kalau kita bicara dari sisi level timnas, kalau kita menghadapi level Timor Leste, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, itu secara superior biasanya kecenderungan timnas Indonesia kita, akan bermain mendominasi, akan bermain dengan ide yang jelas, akan bermain dengan menekan semaksimal mungkin timnas yang aku sebutkan beberapa tadi, teman-teman. Nah, yang menariknya, dari pertemuan pertama timnas Indonesia kala, menghadapi Kurasau di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, teman-teman, Sintayong sangat-sangat bisa membuat timnas Indonesia yang biasanya, ya, inferior ya, menghadapi tim-tim yang secara kualitas lebih mumpuni daripada timnas Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang masalah JPR, masalah grogi, masalah takut sebelum bertanding, itu sudah banyak disampaikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Sebut saja, Evan Dimas. Evan Dimas siapa yang nggak tahu? Evan Dimas pernah menyampaikan di salah satu wawancara, ketika ia sampaikan kecenderungan pemain-pemain kita, pemain-pemain Indonesia, kala menghadapi tim-tim yang lebih superior, tim-tim yang lebih tangguh, ya, biasanya sulit untuk mengeluarkan potensinya. Nah, jadi pembahasan yang akan kita bahas ini, bagaimana Sintayong bisa mengubah timnas Indonesia dari banyak sisi. Oke, yang pertama, terkait tentang opening awal video tadi, Sintayong mengubah mental, mindset daripada pemain timnas Indonesia. Coba kalian berpikir, rendungkan, kapan terakhir kali timnas Indonesia kita, kala menghadapi tim yang secara peringkat sangat jauh, ya, tapi bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit. Khususnya di pertemuan pertama, kala menghadapi Kurasau 3-2, dan ya, walaupun ada yang menyebutkan di pertandingan kedua, tidak menarik karena banyak pelanggaran ini itu, tetapi secara umum, kita mampu, ya, melawan Kurasau dengan cara yang luar biasa. Itu dulu. Coba kalian drop di kolom komentar, teman-teman, kapan terakhir kali kalian menonton timnas Indonesia kita, mampu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada permainan timnas Indonesia, sehingga kita mampu menghentikan kekuatan lawan yang secara ranking lebih jauh daripada timnas Indonesia. Yang kedua, fisik. Ini kelihatan banget dari ketika pertemuan pertama menghadapi Kurasau, dan pertemuan kedua. Pemain-pemain timnas Indonesia kita, dari bawah pertama sampai menit 90, mampu menyeimbangi, atau setidaknya, teman-teman, bahasanya lebih sob, mampu mengimplementasikan apa yang ingin ditumpahkan oleh Sintayong kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Oleh karena itu, Sintayong, selesai pertandingan Indonesia, menghadapi Kurasau, memberikan statement di post match-nya, ya, teman-teman, ya, bahwa pemain-pemain timnas Indonesia mampu memahami filosofi dari gaya permainan Sintayong. Dan, ya, motivasi ini semakin memuncak, semakin tinggi, teman-teman, selesai pemain-pemain timnas kita mampu melewati kualifikasi Piala Asia di timnas senior. Jadi, itu merupakan salah satu daya dorong memantik semangat pemain timnas Indonesia kita. Yang ketiga, dari berbagai macam video yang aku buat, kan sering aku membuat kata berani bagi Sintayong. Coba kalian research, teman-teman, kalian scroll, berani, 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 berani. Ini ada kaitannya tentang keberanian Sintayong. Apa keberaniannya? Memotong satu generasi. Jadi, pemain-pemain senior yang dulu kecenderungan dipanggil ke timnas Indonesia dipotong, sehingga didatangkanlah pemain-pemain muda untuk bermain ke timnas Indonesia. Terkhusus ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Kurasau, kalian saksikan saja lah. Pemain-pemain kita dari sisi usia, teman-teman, 23-an ya, kurang lebih, teman-teman, itu overall secara umum, teman-teman, itu merupakan kabar baik dari sepak bola Indonesia, di mana generasinya itu ada loh. Dan potensi dari pemain-pemain kita yang mengisi squad timnas senior ini dari keeper, lini belakang, lini tengah, sampai lini depan, itu merupakan salah satu kekuatan yang tentunya perlu diperhitungkan bagi lawan ketika menghadapi timnas Indonesia. Dan ini selaras ya, dengan apa yang disampaikan oleh pelatih timnas Thailand pada saat piala FF kemarin ya, teman-teman ya, ketika seusai pertandingan menghadapi Indonesia, Thailand sudah mengatakan bahwa Indonesia ini ke depannya akan menjadi suatu kekuatan yang besar, sesuatu kekuatan yang luar biasa, itu disampaikan Manufo King, pelatih timnas senior dari Thailand. Kenapa? Karena pemain-pemain kita itu muda. Nah, muda itu kekuatan, itu bukan politik ya, tetapi kenyataannya seperti itu. Yang keempat, teman-teman, Indonesia berani bermain konstruktif. Kalau kita bicara ketika menghadapi level Bruni, Timur Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, teman-teman, itu biasa. Timnas Indonesia bermain konstruktif dari bawah 1-2 sentuhan. Ini menghadapi tim yang kualitas ranking FIFA yang lebih jauh daripada timnas Indonesia, mampu memainkan gaya sepak bola yang indah. Sampai-sampai komentator katakan, ini bukan Man City, ini bukan Barcelona, ini bukan Real Madrid, ataupun Arsenal, tapi timnas Indonesia yang mampu bermain dengan indah. Nah, salah satu permainan indah yang tentunya sering dilakukan di sepak bola Eropa, yaitu permainan numerikal, ataupun superioritas. Superioritas itu ada tiga, kuantitatif, kualitatif, dan posisional, dan itu dimainkan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Ya, itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, teman-teman, pakai taktik nih, permainannya, ketika menghadapi tim yang superior. Walaupun ini masih dini ya, ketika menghadapi Kurasau, tapi setidaknya kita dapat nih, gambaran bagaimana kualitas timnas kita sekarang ini, walaupun pada akhirnya ada juga mungkin, ya bang, jangan gitu dulu bang, kita lihat nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi, ini menjadi kabar baiknya. Nggak hanya cenderung timnas Indonesia kita polanya lari. Lari, 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 lari. Tetapi pakai taktik memang, misalnya, high pressing, bagaimana cara menutup pemain nomor enam, seperti yang aku bahas di video sebelumnya, bagi pemain Kurasau, bagaimana itu membentuk kekompekan 4-4-2, bagaimana bermain dengan taktik tiga back, dengan taktik empat back, itu kan salah satu perkembangan yang sangat luar biasa bagi pemain kita yang mampu dirubah-rubah taktiknya, tetapi secara pendekatan permainan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Kemudian perubahan dari lini depan bersama Sintayong. Oke, mungkin dari sisi pendekatan, kita mengharapkan adanya lagi striker nomor sembilan yang killer. Tetapi, cobalah kalian perhatikan striker kita yang dipanggil oleh Sintayong untuk timnas Indonesia. memiliki kecepatan, nggak hanya monoton ataupun menunggu statis di dalam kotak penalti. Lari, 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 lari. Artinya apa? Itu ide-nya jelas, teman-teman. Untuk bisa mengganggu langsung dari lini bawah ataupun lini pertahanan dari lawan ketika membangun serangan. Nah, di momen-momen tersebut, langsung mencoba untuk menutup pemain-pemain yang membangun bola dari bawah. Dan itu dilakukan oleh pemain-pemain kita di beberapa pertandingan terakhir, khususnya bersama Sintayong. Jadi, tujuannya jelas bukan hanya striker menciptakan gol, tetapi dia juga membantu pertahanan. Kemudian, yang selanjutnya, teman-teman, variasi yang dilakukan Sintayong. Ini udah aku bahas ya, tadi, teman-teman. Di awal-awal, Sintayong bersama timnas Indonesia gunakan pola 4-back. Kemudian, beralih ke pola 3-back, teman-teman. Kemudian, ketika menghadapi Kurasao di pertemuan kedua, menggunakan pola 4-back. Artinya, Sintayong pun bukan sekedar pelatih yang mutlak harus menggunakan pola A, B, C, D, E. Namun, pola-pola lain, variasi-variasi taktik lain, dia coba sesuai dengan kebutuhan ketika menghadapi lawan. Dan tentunya, ketika menghadapi Kurasao di pertemuan kedua, aku yakin. Ini salah satu uji coba yang sangat penting bagi timnas Indonesia, kalau menghadapi tim yang mungkin dari sisi penguasaan bola, dari sisi dominasi, ada kalanya timnas Indonesia akan menghadapi superioritasnya permainan ball position. Dan tentunya, ketika menghadapi, kecenderungan kita menghadapi Thailand atau Vietnam, kita dipaksa untuk parkir bus ataupun bermain lebih bertahan untuk memanfaatkan counter ataupun transisi. Dan selanjutnya, Sintayong bersama timnas Indonesia percaya dengan pemain muda. Nah, ini penting ya, teman-temannya. Ketika kita percaya dengan pemain muda, pemain muda tersebut diberi menit bermain, tentunya pemain muda tersebut akan menimbulkan rasa percaya diri. Ketika timbul rasa percaya diri, apa yang ia lakukan di lapangan akan terlihat tuh potensi yang dimiliki oleh pemain tersebut. Beberapa pemain muda yang dipanggil oleh Sintayong di tim nasi Indonesia. Nggak usah aku sebutkan ya, teman-teman. Mungkin kalian sudah mengetahui daripada aku. Dan yang terakhir, penampilan yang bagus dan menarik. Kalau kita menghadapi tim-tim yang level yang setara, itu wajar, normal. Bermain dengan menguasai pertandingan. Tapi ini, kalau menghadapi Kurasau, ya, kita tidak menguasai pertandingan. Tetapi, gaya permainannya bagus dan menarik. Ide-nya jelas, sasarannya jelas, teman-teman. Dan itu salah satu hal yang luar biasa yang diubah oleh Sintayong beberapa tahun bersama tim nasi Indonesia. Tentunya, kalau kita ingin apa yang sudah ditanam oleh Sintayong ini terus berlanjut, ya, agak sulit dan agak riskan. Tentunya, kita memutus kontrak dari Sintayong. Tapi, kita nggak bisa menutup mata, teman-teman. Ini yang paling penting ya, teman-teman. Setiap pergantian dari ketua PSSI, kita nggak tahu apakah Bapak Iwan Boleh akan menjadi ketua umum PSSI selanjutnya atau bagaimana. biasanya, normalnya, teman-teman. Setiap ketua PSSI yang baru ya, kecenderungan ya, tapi kita harapkan sekarang nggak ya, ke depan-ke depannya nggak. Kita harapkan mampu melanjutkan komando estapet yang dipimpin oleh ketua-ketua umum PSSI sebelumnya, teman-teman. Kenapa? Karena takutnya kita, khawatirnya kita ketika ada ketua umum PSSI baru masuk nih, BEM. Dia pun punya pemikiran, punya ide-ide, punya konsep ataupun punya proyek untuk merekrut alah BCDE dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini pun menjadi bahan perhatian tentunya ya, bagi Sintayong, bagi ketua umum PSSI sekarang untuk melanjutkan tanda tangan kontrak panjang kepada Sintayong. Kita nggak tahu apakah ketua umum PSSI selanjutnya punya misi untuk merekrut pelatih-pelatih baru yang berkualitas lagi jauh dari Sintayong, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini gambling pada akhirnya dan itu perlu menjadi titik sorotan. Oke, mungkin sampai sini dulu aja video, teman-teman. semangat untuk tim nasi Indonesia. Bye!